Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya perkenalkan nama saya Afif Disini saya akan mencoba sharing Sama teman teman bagaimana cara membuat konten instagram Karena kita basicnya merupakan Suatu komunitas istami Jadi tentu saja kontennya juga Yang berhubungan dengan konten-konten istami Yang sering kita kenal dengan konten dakwah Disini saya akan mencoba membuat konten dakwah Menggunakan Corel Draw Jadi buat teman teman yang belum punya Corel Draw Di PC atau laptopnya masing-masing Silahkan untuk mendownload terlebih dahulu Supaya basic aplikasi yang kita gunakan Semuanya sama Oke jika sudah terinstall Kita masuk ke Corel Draw Mungkin untuk beberapa teman Sudah banyak yang tidak asing lagi dengan Corel Draw ini Jadi tinggal kita samakan saja persepsinya untuk membuat konten instagram di KKC biru ini Sebenarnya saya juga dalam menggunakan Corel Draw ini belum terlalu jago ya Jadi disini kita sharing ilmu saja Oke pertama-tama kita buat new document Jadi untuk konten instagram ini Kebanyakan menggunakan style fotografi Tipografi Jadi tipografi itu merupakan suatu style fotografi yang menggabungkan antara tulisan dan gambar Nah step pertama dalam membuat tipografi dakwah ini Kita menggunakan tool shape atau rectangle tool Biasanya untuk instagram ini memiliki rasio 1 banding 1 Jadi untuk menggunakan rectangle tool agar menghasilkan gambar kotak itu tinggal pencet Kontrol Kontrol dan di drag Seperti ini Nah ini basicnya Jadi nanti kita akan membuat suatu konten instagram atau tipografi Yang latarnya seperti ini Basicnya seperti ini Nah Untuk mencari gambar yang sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan Teman-teman bisa cari di google Gambar-gambar yang berhubungan Disini saya sudah menyiapkan suatu quotes dari Ibnu Kojim Disini tulisannya manusia sejak diciptakan Tak henti-hentinya sebagai musafir Dan tidak ada batas akhir perjalanan mereka kecuali di surga atau di mereka Nah kita coba mencari gambar yang berhubungan dengan teks ini Dan disini saya sudah men-download salah satu gambar Nah disini saya sudah men-download satu gambar yang kira-kira akan berhubungan dengan tema Begitu hari ini Caranya gampang Tinggal di copy Kemudian paste Ya nanti disini akan muncul Dan kita sesuaikan ukurannya dengan Yang tadi telah kita buat Kurang lebih seperti ini Agar nanti menyatu dengan background Caranya mudah Pertama kita masuk ke menu Object Kemudian power clip Kemudian place inside frame Dan kita klik yang tadi background awal Yang kotak tadi Nah seperti ini Jadi nanti dengan otomatis dia akan menyesuaikan dengan Object yang tadi kita ingin sisipkan gambar Nah bagaimana cara mengaturnya Tinggal masuk ke power clip Object power clip Kemudian edit power clip Dan kita sesuaikan Sampai garis biru ini memenuhi Gambar yang kita akan sisipkan Kita coba paskan Nah seperti ini kira-kira Oke kita keataskan dikit Untuk memberi space Watermark Nah cukup Kita masuk ke power clip Finish edit Nah seperti ini kira-kira nanti Hasilnya Nah setelah itu Setelah kita menemukan Atau mendapatkan Background yang pas Kita tinggal masuk Ke text tool Untuk menyisipkan Kata-kata yang tadi kita sudah siapkan Tinggal kita klik Dan jika sudah ada Tinggal copy paste saja Nah seperti ini Oke Tinggal kita sesuaikan Bagaimana Enaknya dilihat Ya kita coba Enter ini Dan Kita bikin Supaya menegaskan Sorry Nah seperti ini Kemudian kita coba Atur Font yang kira-kira Cocok Untuk tulisan ini Kita cari Oh iya Untuk teman-teman yang Fontnya masih standar Mungkin teman-teman bisa Mencari di Google Dengan keyword Free font Di sana teman-teman semua Bisa mendownload secara gratis Font-font yang Bisa mendukung Dalam Pembuatan konten Instagram ini Kita coba gunakan ini Kemudian kita kasih garis pinggir Oke kita coba gunakan ini Oke kita coba gunakan ini Seperti ini Ya kurang lebih Seperti ini Disini juga teman-teman bisa Mencoba Mengeksplore menu-menu yang ada di CorelDRAW Contohnya Kita buat lebih mudah Seperti itu Ataupun teman-teman ingin membuat kotak Nah Jika teman-teman Menggunakan aplikasi ParelDRAW Dan membuat Text terlebih dahulu Kemudian membuat Shape Klik Tangle Kemudian memberi warna Dia akan hilang Ini bukan hilang ya teman-teman Jadi Posisi kotak ini Ada di atas tulisan ini Jadi akan menutupi Caranya bagaimana Untuk menampilkannya Kita Drag Kita Ctrl X Kemudian kita Ctrl V Nanti ketika Ini diberi warna Maka Tulisannya akan tetap Muncul Untuk menghilangkan garis pinggir Tinggal klik Kanan Agak lebih bagus Kita transparankan Seperti ini Seperti ini Tidak usah pakai Nah Seperti ini Ya Nah ini adalah Salah satu contoh Untuk finishingnya Kita masukkan watermark Nanti untuk watermark ini Ini akan saya Sisipkan di Link deskripsi Video ini Jadi teman-teman bisa Men-download Cara memasukkannya Gampang Tinggal di drag Ke Insta Ke Corel Draw Nah Kemudian akan muncul Seperti ini Dan Pastikan Rasio dari Watermarknya Sama dengan gambar Cara menyesuaikannya adalah Kita copy Ini Kita copy Dan kita sesuaikan Dengan Yang disini Pastikan Tombol gembok ini Dalam keadaan aktif Caranya tinggal di klik Kita paste Nah ini ukurannya sudah sama Dengan watermark yang Telah teman-teman Sisipkan Caranya tinggal Masukkan kesini Pastikan Posisinya Pas di centernya Oke Ya sudah jadi Ya kurang lebih Seperti inilah Hasil dari Tipografi Yang telah kita buat Untuk Menyimpannya Kita tinggal File Export Nah untuk Menyimpannya Pastikan dalam Bentuk jpeg Ya teman-teman Kita beri judul Perjalanan Jpeg Maps Nah disini Kita menggunakan RGB Saja Supaya Tidak terlalu Berat Ya disini Hanya 400 Kilobat Klik Oke Ya sudah jadi Kita lihat Hasilnya Oh sorry Tadi saya Sihkan dimana Oke Oke Di Konten Ya inilah hasilnya Seperti itu teman-teman Cara membuat Konten Instagram Dengan menggunakan Corel Draw Caranya cukup simple Yang penting Kita punya ide Apa yang akan kita Sampaikan dari gambar tersebut Dan Untuk pemilihan background Atau gambar Teman-teman Sesuaikan saja dengan Text atau Quotes-quotes yang Sesuai dengan gambarnya Oke mungkin Cukup sekian Di next video Saya akan menjelaskan Bagaimana cara Membuat Konten Instagram Dengan menggunakan Aplikasi Di Android Jadi Teman-teman bisa Menggunakan Aplikasi di laptop Atau PC nya masing-masing Ataupun Bisa membuat Konten Di HP nya masing-masing Seperti itu Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh